Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Mas Pras, selamat pagi. Seorang seniman di Jogja. Ya, selamat pagi Pak Ustel. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Pras, mata menjadi salah satu obyek di karya-karya anda. Ada apa dengan mata, Mas? Silakan. Ya, jadi, kenapa saya tertarik untuk melukiskan mata itu? Sebenarnya di pameran tunggal saya yang kedua, tahun 2019 kemarin, saya membahas tentang mata-mata, yaitu sebuah pameran, kelanjutan dari pameran sebelumnya, pameran sebelumnya itu tentang Office Project. Kenapa pada pameran kedua itu saya membahas, menampilkan banyak obyek mata, meskipun ada beberapa obyek center of interest, ada telinga, ada bibir dan lain sebagainya, tapi lebih banyak ke mata ya. Karena menurut apa yang saya amati, yang saya pelajari selama proses dari kelanjutan pameran Office Project itu, di dalam dunia saya sendiri, dunia seni depan, image itu menjadi hal yang sangat penting. Image, gambar, foto, video, dan itu semua bisa kita rekam, bisa kita lihat melalui indera penglihatan kita, yaitu mata. Mengapa itu menjadi sangat penting? Tapi sebenarnya banyak hal yang membuat mata kita itu meracuni pikiran kita, terutama tentang tayangan-tayangan yang tidak mendidik eksploitasi pengiskinan dan lain sebagainya. Kalau di sisi spiritualitas, mata menjadi elemen yang penting sejak penciptaan langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan. karena kebetulan saya nasrani, saya membaca tentang kitab kejadian di Genesis. Kitab kejadian di situ disebutkan ada tujuh kali, aktivitas tujuh kali melihat. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dan melihat itu semua baik, kemudian dia menciptakan apa, melihat itu semua baik, dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Aktivitas melihat itu berlangsung sampai sekarang. Dan di era modern sekarang ini, semua orang juga pengen dilihat. Baik itu menggunakan sosial media, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Semua orang pengen dilihat, semua orang pengen didengar. Tapi mereka lupa. Mereka lupa tidak melihat kedalaman diri mereka sendiri. Sehingga terlalu banyak keinginan untuk dilihat orang lain, tapi dia tidak mengenali dirinya sendiri. Jadi itulah yang menjadi keresahan saya untuk saya angkat menjadi sebuah tema di pameran mata-mata tahun 2019. di Miracle Queen. Kira-kira begitu, Pak. Dengan hidung dan mulut kan ada juga ya? Ya, ada beberapa hidung dan mulut. Tapi lebih ke pantai. Lebih banyak. Anda menulis rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Setiap orang pandai tahu menimbahnya. Bagaimana menjadi pandai itu, Mas? Supaya kita tahu kapan menimbah. Ya. Itu saya ingat di postingan Instagram saya, tahun berapa saya lupa, tapi ada ilustrasinya di situ. Bagaimana kita menjadi pandai dan kapan kita tahu untuk menimbah sesuatu atau menimbah terhadap diri orang lain. Jadi kan memang rancangan di dalam hati manusia itu kan memang tidak pernah ada yang tahu. Kecuali kita sendiri dan Tuhan. Kadang kita sendiri sebagai manusia kadang juga lupa dengan apa kata hati kita. Terlalu banyak mengedepankan apa yang ada di otak kita, bukan di hati kita. Jadi bagaimana menjadi pandai supaya kita tahu kapan menimbah. Saya kira kita harus membaca, dalam artian bukan saja membaca buku, tapi membaca terhadap lingkungan, membaca orang lain, sedikit bicara saja menurut saya. Tapi kita banyak mendengar, kita screening terhadap apa yang terjadi di lingkungan fenomena alam, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita bisa merekam itu semua, kita bisa pelajari, baik itu melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, kemudian kita formulakan dalam pikiran kita, kita renungkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu formula untuk kita menjadi lebih pandai membaca dan menghargai orang lain, bagaimana menikapi keadaan sosial di lingkungan, bagaimana menikapi sosial politik di negara kita. Saya kira itu Pak. Oke, ini yang saya rasa agak spesial. Adikasi untuk menghargai orang lain, terus berusaha untuk menghargai orang lain. Padahal untuk seniman kan harus menghargai orang lain. Buah karya harus menghargai. Kalau enggak, mana estetikanya Pak. Jadi untuk Anda, an attempt to damage the body itself. Mengapa Mas? Silahkan. Jadi itu adalah statement saya untuk membuka sebuah wacana menuju pameran tunggal saya yang pertama, tentang best project. Saya mempelajari tentang bagaimana kecenderungan masyarakat sosial kita, baik itu menengah ke atas, tentang budaya mempercantik diri. Dan itu bukan hanya mengenai wajahnya saja ya. Mempercantik diri dalam hal keseluruhan. Jadi saya di situ buat statement kecanduan mempercantik diri secara terus menerus, itu akan merupakan upaya untuk merusak bukti sendiri. Jadi yang dimaksudkan dalam hal itu bukan dalam estetika bahwa sendiri itu imej itu penting. Keindahan itu penting. Itu bukan mengenai hal itu. Tapi tentang bagaimana saya menanggapi fenomena sosial. Dan itu menjadi keresahan bagi saya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada jalan keluar. jalan keluar bahwa kita tidak harus selalu mempercantik diri. Karena di situ yang saya dapatkan dalam observasi saya, dari mulai banyaknya sakit secara psikis. Mungkin banyak yang mengalami cuman kita tidak tahu ya. Seperti nomoponfobia. Orang akan merasa linglung kebingungan ketika 1 jam atau bahkan 15 menit saja tidak memegang HP. Dan kita tahu orang memegang HP itu apa selain untuk pekerjaan, ya otomatis mengecek sosial media mereka. Nekrol-nyekrol ke atas, kebawah, dan sebagainya. Setelah nomoponfobia, kemudian ada yang terjadi namanya social claim. Ketika orang itu sudah berusaha tampil sedikit sempurna di sosial media, kemudian banyak di-lag orang, banyak dikomentari orang, bahkan mungkin ada yang naksir atau ada yang membatikan apa yang dia kemukakan di postingannya, itu akan membuat saya jadi suatu kebanggaan bagi dia. dan itu secara tidak langsung akan menjadi kecanduan. Dia akan kecanduan tentang hal seperti itu, kemudian berusaha membuat konten, berusaha membuat postingan yang semakin hari semakin sempurna. Baik itu tampil lebih cantik, baik itu tampil lebih sempurna, dan lain sebagainya. Kemudian ke dalam taraf karakter pribadi seseorang, selain social media tadi, untuk Vice Project, di sana memang hampir keseluruhan negara menampilkan obyek wajah, tapi tidak secara lengkap. memang wajah sedikit realis, tapi ada yang mulutnya tidak ada, ada yang matanya tidak ada, ada yang telinganya tidak ada. Karena saya melihat untuk kalangan sosial menengah ke atas, dulu itu sekitar tahun 2005 sampai 2011-an. Orang Indonesia itu untuk mempercantik diri operasi plastik wajah, terutama artis-artis, itu harus ke Hong Kong, ke Korea. dan pada tahun 2-3 tahun selanjutnya di Indonesia sudah ada. Semua artis-artis sudah bisa setiap minggu, setiap bulan mempercantik diri. Dan jangan lupa bahwa operasi plastik semacam itu hanya untuk memenuhi keinginan hasrat manusia, karena dia merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan tentang dirinya, tentang wajahnya, tentang keahlianya, tentang keseluruhan dalam hidupnya. Banyak terjadi kecelakaan tentang operasi-operasi seperti itu. Banyak terjadi kecelakaan-celakaan, dan banyak terjadi pembaruan. Jadi seperti di Michael Jackson, itu kan tidak cukup 1, 2, 3 kali operasi. Karena pasti akan mengalami penyesuaian kemudian pembaruan lagi, pembaruan lagi, pembaruan lagi, dan itu tidak akan pernah terpuaskan seperti itu. Karena merasa, oh ini hidup saya kok agak bingkong ya, harus diluluskan, oh bebe saya kurang seksi. Dan di Korea, pada waktu itu, hadiah untuk ulang tahun anaknya yang ke-17 itu adalah operasi pas. Anak remaja ulang tahun. Kemudian di Brazil, operasi pantat dan payudara itu menjadi hal yang wajar dan keharusan. Saya ingin mencoba menyampaikan wacana kembali kepada masyarakat, khususnya menengah ke bawah bahwa kita itu tidak harus selalu tampil cantik. Tidak harus tampil sempurna selalu. Cuma bagaimana kita bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Kita bisa, kalau orang Jawa bisa apa namanya? Istilahnya empan-papan lah. Bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat. Begitu juga dengan bagaimana menempatkan wajah kita. Karena di filosofi Jawa kan wajah itu sebenarnya penting sekali. Misalnya melakukan sesuatu hal, kemudian terjadi kesalahan, bahwa ini kisina nih kiraiku. Jadi dia kehilangan raihnya. Jadi menjadi wajah itu menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Jawa. Terus itu tentang secara terus menerus merupakan upaya untuk merusak tubuh itu sendiri. Jadi itu sebenarnya merusak tubuh itu sendiri secara fisik. terjadi banyak kecelakaan di operasi-operasi yang ada. Meskipun sekarang teknologinya sudah lebih maju, dokter-dokter spesialisnya sudah banyak dan lebih bagus, lebih indah dan sebagainya. Terus kalau kaitannya dengan estetika di seni rupa, Gotoh itu pernah mengatakan bahwa seni itu ada. Seni itu terjadi itu sebelum keindahan ada. Jadi bukan seni yang menciptakan keindahan. Eh bukan keindahan yang menciptakan kesenitari. Seni itu sudah ada lebih dulu sebelum keindahan itu ada. Jadi keindahan itu merupakan bagian dari nilai seni itu sendiri. Begitu Pak. Jadi nggak usah di perindah. Itu sudah indah. Ya lebih banyak bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Bagaimana kita menerima diri kita. Bagaimana kita apa namanya. Karena kan banyak dalam ayat disitu dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan Allah. Jadi mengapa kita harus istilahnya menyaingi gambarannya yang sudah diberikan. Kenapa kita tidak mensyukuri dan bagaimana kita lebih banyak mengelola diri kita. Kemudian bisa menempatkan di dalam lingkungan di tempat orang lain itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih menarik. Menarik. Begitu Pak. Oke, oke. Mas bisa jelaskan tentang rai gedek atau muka tembok yang Anda pernah tulis? Silahkan. Jadi saya ingat di situ postingan saya, itu sebenarnya foto saya di postingan Instagram itu foto saya. Saya menggunakan shawl. Cuma muka saya, saya tutupi. Itu sebenarnya juga menjadi bagian untuk menuju pameran base project tadi. Dan di situ captionnya saya tuliskan mengerjakan masa depan itu butuh rai gedek. Mengapa membutuhkan rai gedek? Karena yang saya alami di dunia seni rupa itu, kita tidak cukup hanya berkutat pada seni rupa saja. Kita sudah seharusnya mengerjakan hal yang lain untuk meng-cover terbagai kebutuhan kita. Jadi mengerjakan masa depan membutuhkan rai gedek itu artinya rai gedek itu kan kalau banyak orang bilang itu tidak punya malu, tidak tahu malu seperti rai tembok. Tapi di sini saya ambil sisi positifnya, kita tidak perlu malu mengerjakan, mengupayakan sesuatu yang sederhana, sekecil apapun, tetap kita kerjakan. Kita tidak perlu malu dengan apa yang kita kerjakan sekecil dan sesederhana apapun. Karena kan itu tadi, kalau orang Jawa bilang itu kan Wang Sinawang ya. Wang Sinawang artinya yang banyak orang lihat itu hanya dari covernya saja. Bahkan mereka tidak membaca atau membuka daftar isinya, apalagi menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita membutuhkan, kita pasang muka yang tidak tahu malu, tapi dalam artian ketika kita mengerjakan dan mengupayakan apa yang kita usahakan, sekecil dan sekecil dan secerhana apapun. Bukannya yang tidak tahu malu terus ke sana kemari membuat masalah terus kita tidak merasa malu, bukan seperti itu. Gitu Pak. Oke, mas. Memang sering melukis muka, mas? Ya, jadi sebelum saya memantapkan untuk membuat pameran Tunggal Bus Project, sebelumnya sekitar dari tahun 2013 memang sudah mengarah ke situ. Kemudian saya belajar lagi, saya ganti lagi, kenapa saya tertarik dengan wajah, tapi dengan teknik tidak realis ya, tidak realis. Karena kalau secara teknis realis, pasti lebih banyak yang lebih pintar, lebih banyak yang lebih bagus. Maka di situ yang saya kuatkan adalah wacana apa yang ingin saya sampaikan, mengapa saya melukis wajah dengan dirusak, mengapa saya melukis wajah dengan tidak lengkap tanpa mata, tanpa telinga, tanpa begitu dan lain sebagainya. Oke, jadi ada wacana dibalik itu? Iya. Oke, terima kasih Mas Pras atas sharing-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.